Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ilmu seputar YouTuber Sebagian YouTuber atau sebagian pengguna YouTube Mungkin sering melihat suatu video yang durasinya itu menjadi beberapa bagian Atau terlihat seperti terpotong-potong di garis durasi yang berwarna merah itu Contohnya seperti video ini Di sana ada terlihat beberapa bagian durasi yang terpotong-potong Dan ketika kursor kita didekatkan ke durasi itu Maka akan muncul judul pada durasi itu Nah itu adalah fitur terbaru dari YouTube Yang namanya video capture atau segmen pada video Yang berfungsi untuk memudahkan para pengguna YouTube Untuk berpindah ke segmen di video tersebut Nah seperti pada judul Kita akan membahas bagaimana sih cara membuat video capture atau segmen video tersebut Bagi kalian yang baru masuk ke channel saya ini Jangan lupa kita berselaturahmi di kolom komentar Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya Serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan ilmu seputar YouTuber yang lainnya dari channel ini Terima kasih Oke kita mulai saja Bagaimana sih kita bisa membuat segmen pada sebuah video kita Ada beberapa syarat agar kita bisa membuat segmen pada video kita Untuk syarat yang pertama kita harus menuliskan detail pada deskripsi Dimulai dari 00.200 Syarat yang kedua Satu segmen harus memiliki 10 detik Syarat yang ketiga Minimal memiliki 3 segmen pada sebuah video Oke kita mulai tertekan Sebetulnya mudah ya Kita cukup membuat sebuah format pada deskripsi video kita Pertama kita cukup buka edit deskripsi video kita Setelah itu kita kasih format Ingat format yang pertama atau syarat yang pertama Itu harus dimulai dengan 00.200 Nah disini saya tuliskan 00.200 Setelah itu sepasi dan tulis judul yang kalian inginkan Selanjutnya kita cukup baris baru saja Setelah itu tuliskan durasi segmen yang ingin kita buatkan kembali Disini saya contohkan 00.215 Ingat disarat yang kedua Satu segmen harus memiliki minimalnya 10 detik Nah disitu selanjutnya kita tulis sepasi dan judul segmen selanjutnya Berikutnya kita buatkan lagi baris baru Lalu kita tuliskan durasi segmen yang ketiga Nah ingat ya syarat yang ketiga tadi Satu video harus memiliki minimalnya 3 segmen Nah disini saya contohkan lagi 00.259 Sepasi judul segmen video Cukup mudah ya Jadi kita hanya membuat format Dari mulai 00.200 Sepasi judul intro Lalu selanjutnya lagi baris baru Buat lagi segmen selanjutnya Durasi yang ingin kita buatkan Minimalnya 3 Maksimumnya boleh kalian bikin berapapun Oke itu saja singkat dari saya Mudah-mudahan dipahami Jika kalian kurang memahaminya Silahkan kalian bertanya-tanya di kolom komentar Jangan lupa Yang baru masuk kita bersyaraturahmi di kolom komentar Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan like Serta aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan ilmu seputar youtuber dari channel ini Metric TV Indudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Youtuber